Salat Duhah Awsani Khalili Orang yang sayang kepadaku, kekasihku, berpesan padaku tiga Siamu salah sata ayamin Jangan tinggalkan puasa tiga hari Tiga belas, empat belas, lima belas Jangan tinggalkan salat duah Jangan tinggalkan salat witir sebelum tidur Witir dulu baru tidur Kau kenapa salat dua tiap hari? Nabi tak pernah melakukan ini Tidak pernah dilakukan Nabi Kalau antem bisa jawab, jawab Kalau tak bisa, sumbatkan ini kemuncungan Sunnah itu tiga Wak Wak, sunnah itu tiga ya Wak Yang pertama namanya sunnah qawliyah Cakap Nabi Walaupun tak dibuat Yang kedua sunnah fi'liyah Nabi membuat Yang ketiga sunnah takriri Takrir Nabi tak pernah membuat Nabi tak pernah bercakap Nabi tak pernah menyuruh Sahabat Nabi yang membuat Tidak disetujui Nabi Namanya tak kerewia Tidak pernah dilakukan Nabi Tidak pernah dilakukan Nabi Apa ini? Dimana klaim mengaji? Jelas tentang salat duah tiap hari? Sunnah itu tiga Maka belajar klaim Mohon doanya Ustaz cita-cita saya Jadi pengusaha sukses Bagus, amin Terkait zakat mal Kalau kita punya usaha Perusahaan Bagaimana hitungan zakat malnya Dihitung dari omset perusahaan Atau profit keuntungan Ada Swidol Tentukan Awal usaha Menurut tanggal hijriah Awal usaha Hari ini tanggal 10 Rajab 1444 hijrah Sama dengan 1 Februari 2023 Baru nanti Baru nanti Bayar zakatnya 10 Rajab 1445 hijrah Proses ini Disebut dengan Satu haul Satu haul Satu putaran Tahun Yang dihitung Modal Tambah Untung Tambah Piutang Piutang itu maksudnya Barang atau duit yang ada di tangan orang Sudah Kurang Rugi Tambah Hutang Sama dengan Kalau lewat 85 gram Emas Maka zakatnya 2,5 Kalau kurang Dari 85 Gram Tidak Ada Zakat Inilah yang menjadi Keluar ucapan Kalau ada hutang Tidak ada Maksudnya Hutang terkait Bis Bukan hutang mobil Hutang rumah Hutang panci Maksudnya Paham Modal 100 juta Untung 100 juta Berarti berapa 200 Ada di tangan orang 100 juta Berarti 300 Rugi 200 Hutang Hutang 50 Berarti berapa tinggal duit Tinggal 50 100 100 100 Kurang 200 100 Kurang 50 Tinggal 50 100 100 100 Rugi 200 Tinggal 100 Kurang 50 Tinggal 50 Ada zakatnya Ada zakatnya Tidak Karena kurang Modal 1M Untung 500 juta 1,5 Di tangan orang 500 juta Berarti 2M Rugi 1M Tinggal 1M Ada hutang 500 500 Tinggal 500 Kena zakat Kena di atas 85 gram Jadi kalau 500 juta Berapa zakatnya Kalau 1 juta 25 ribu Kalau 100 juta 2 juta setengah Kalau 500 juta 12 juta setengah Jelas Ini rumusnya Namanya 3 kurang 2 3 kurang 2 3 modal Untung Piutang Kurang 2 Kurang rugi Kurang Hutang Orang yang tak betuhan Cara pikirnya begini Tentukan targetmu Alam akan membantu Karena dia tak percaya Tuhan Tentukan targetmu Macam memanah Memanah ke sana Tentukan targetmu Alam akan membantu Antum ada target Mau ternak lele Planning ke depan Aku mesti punya tanah Aku mesti punya kolam Aku lele Semua pecel lele di riau Akulah pemasuk lelenya Tentukan targetmu Alam akan membantu Aku mesti punya tenak puyuh Semua orang yang jual Sambal Sambal tanak Lado hijau puyuh Akulah pemasuk telur puyuh Tentukan targetmu Alam akan membantu Kalau orang bertuhan Tak begitu Tentukan targetmu Allah akan menolong Jadi targetnya harus jelas dulu Ustadz dulu targetnya apa Aku ke Mesir S1 Habis itu S2 Habis itu S3 Habis itu balik Aku mau jadi dosen Punya duit Membahagiakan orang tua Tak ada Tak ada sepikir saya dulu Mau jadi Ustadz Tablik Akbar Kesana Tak ada Yang penting Ngajar kampus Punya duit Punya gaji Menyenangkan emak Bawa umroh Jalan-jalan Itu target saya dulu Kenapa Ustadz ke Mesir Karena saya berpikir Kalau aku disini Biaya kuliah mahal Tapi kalau ke Mesir Gratis Berpikir otaknya Jalan Ke Mesir Waktu di Mesir itu Pas musim haji Kumpul lah di Makkah Sama kawan-kawan Kau dimana Aku di Bagdad Eh kemana di Bagdad Oh enak Bisa haji tiap tahun Mahal ongkos Nggak naik bis Dari Bagdad ke Madinah Dari Madinah ke Makkah Kuliah gimana Gratis Bahdad Satu plan Berarti Bagdad Gimana India Gimana India Oh India gratis Daging murah Karena orang Hindu Tak makan daging Sedap ini Kuliah gimana Kuliah gratis Apalagi kelebihan di India Bisa bahasa Urdu Kihalhetiki Aksi-aksi Mantap ini Cuma naik Kalau ke Makkah Naik pesawat Oh Haji mesti tiap tahun Kerja Sambil cari duit Pakai Bepikir otaknya Diperas Cuma Supaya bisa S2 Yang penting Balik Doktor Jadi dosen Jadi apa yang diinginkan Itu dapat Lebih dari yang kita inginkan Saya bisa ke Malaysia Saya bisa ke Brunei Mengajar kuliah umum Pergi Brunei Kuliah umum Di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Kuliah umum Di Kupu Kolej Universiti Perguruan Ogama Seramah tetap tak tinggal Riau tetap tak tinggal Sempat membahagiakan orang tua Walaupun akhirnya meninggal Tapi tetap saya buat Sekolah Semua itu mengalir Untuk almarhum Almarhumah Antum sekarang Antum tetapkan target Itu mau jadi bisnismen Mau jadi petani Kelapa sawit Mau bukus di bidang politik Apapun namanya Targetnya jelas Bagaimana cara sholat Yang benar Dengan menggunakan Kursi Karena sakit Di awal Takbiratul ikhramnya Tetap berdiri Kalau bisa berdiri Kursinya Kaki kursi itu Letakkan di Ujung Sop Kursi Kaki kursi itu Di ujung Bukan di belakang Kakinya di ujung Di paling pinggir Letak sini Sini aja Sudah Sudah Bukan Bukan begitu Kaki Kursi itu Di Di ujung Di ujung Sop Jadi dia tegaknya Nanti di tengah Waktu pertama tegak itu Dia di tengah Pinggir kiri Atau pinggir kanan Jangan Jangan diputus Walaupun kita Orang kaya Walaupun pejabat Jangan diputus Sop orang Pinggir kiri Atau pinggir Kanan Jadi waktu di awal itu Tegaknya memang di tengah Sop Tegaklah di tengah Sop Kalau bisa berdiri Dari awal Imam pas baca Fatihah Baca ayat Tetap berdiri Pas tak tahan Baru duduk Bukan dari awal itu Duduk Barulah duduk Ketika Merduduk Merukuk Allahu Akbar Sami Allahu Liman Amin Waktu sujud Lebih rendah Daripada rukuk Sampai salam Begitulah terus Jadi waktu kami kuliah Di Mesir dulu Kursi itu Diletakkan Di samping kiri Samping kanan Setiap masjid Ada kursinya Kursi-kursi kecil Yang bisa dilipat 2017 Setelah 15 tahun Pulang ke Indonesia 2017 Bulan Agustus Cuti saya sebulan Pergi saya ke Cairo Saya tengok Tak ada lagi Kursi di kiri Di kanan Tak ada Mujid-mujid di Cairo Tak ada Kursi dipindahkan Ke belakang Satu Sop Kursi semua Jadi ada perubahan Makin banyak Orang tua Orang sakit Tapi tetap hidup Dan tidak Dibiarkan di rumah Kalau punya orang tua Sakit Jangan dibiarkan Bawa ke masjid Menenangkan hatinya Kalaupun dulu Mudanya tak pernah Ke masjid Paling tidak Di akhir hayatnya Dia ke masjid Yang dibiarkan Duduk di rumah Nonton TV Makin down Dia Ditontonnya pula Sinetron yang Melo-melo Tontonnya pula Anak muda Yang sikit-sikit Menangis Sikit-sikit Menangis Gilo dia Jadi Untuk kursi Buatkan di belakang Sebaris Sediakan kursi Tulis Kursi wakaf Yang kursi macam ini Banyak ambil tempat Kursi yang bisa dilipat Macam di masjid Al-Haram Sekarang banyak jual Wakaf kursi Bagus Mengalir juga Apa Bagaimana Tahlil Yang terlalu lama Sehingga selalu Mengorbankan Waktu Sehingga masjid Selalu kosong Seberapa Banyak La ilaha illallah Yang dibacanya Tentang Mi'ata marrah Ada dalilnya Mi'ata marrah Seratus kali Tadi ustaz baca Berapa Empat puluh kali Kalau tak ada Pengajian Seratus Tapi kalau ada Pengajian Empat puluh Seratus itu pun Tak sampai Lima belas menit La ilaha illallah La ilaha illallah Jadi Masalah lama Tak lama Ini relatif Kadang Orang ini Sikit aja Kalau tahlil Dibilangnya lama Tapi kalau bola Tak lama kan Saya rasa Saya rasa ya Tak adalah Imam di Pekanbaru Di Riau Ini yang sampai Lebih seratus Pernah itu Pengalaman Selamat Selamat Ini sampai Sampai kosong Masjid Bukan karena Tahlil Memang tak Mau orang Tuh ke masjid Memang tak Mau Kalau di Aceh Ada namanya Tahlil Seribet Seribet itu Seribu Seribu Mereka bertahlil Saya Kalau sendiri Kalau seramai Tak pernah Saya buat Kita sering Berbicara Ketika khatib Naik mimbar Batal Tak boleh Bagaimana Dengan menjawab Salam Salawat Ketika Pertengahan Khutbah Contoh Khatib Muhammad Lalu kita Mengatakan Allahumma Salli Alayhi Sayyidina Muhammad Ketika khatib Baca Allahumma Afir Lalu kita Mengatakan Amin Assalamualaikum Ketika khatib Wa alaikum Assalamualaikum Allahumma Afiril Al-Muslimin Amin Rasulullah Assalamualaikum Bersabda Allahumma Salli Apakah Batal Datang Seorang Laki-laki Nabi Sedang Khutbah Datang Arab Badui Di pintu Apa Kata dia Alakatil Amwal Mati Ternak Kami Di kampung Kerana Hujan Kering Kerontang Kering Pokok Kayu Kami Mati Semua Berdoa Ya Rasulullah Nabi Nabi Angkat Tangan Apa Kata Nabi Arisna 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 Turunkan Hujan Turunkan Hujan Sahabat Yang di bawah Menengok Bayaba Ibupaihi Nabi Mengangkat Tangan Sampai Nampak Kami Kami putih Kami putih Ketia Pertanyaannya Marahkah Nabi Kepada Sahabat Yang bercakap Ke Nabi Tidak Batalkah Solatnya Tidak Itu dalil Jamaah Boleh Ngomong Ke khutbah Sering dengar Bicara Ketika khutib Naik Mimbar Batalkah Bicara Bicara sama siapa Bicara 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 sama siapa Makanya Dengar Baik Baik Kalau Kau Katakan Ke orang Di sebelahmu Diam Kau Itu Yang batalkan Allah Masalli Al-Asalli Muhammad Ke siapa Ke Allah Amin Ke Allah Waalaikumsalam Ke khutib Bercakap sama khutib Aja tak batal Khutib Mati kambing-kambing Di kampung Tolong doakan khutib Khutib Angkat tangan Arisna 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 Jelas Jadi yang tak boleh Itu siapa Jamaah Bercakap Ke Jamaah Kalau Jamaah Bercakap ke khutib Boleh Kalau khutib Bercakap ke jamaah Masuk Jamaah Duduk Dia Kata Nabi Kum Fasalli Tegak kau Salat Eh Anak-anak Jangan kalian ribut Jangan kalian ribut Itu bapak Penuh hisap Kata khutib Boleh Boleh Makanya Mengaji itu Harus jelas Ditinggar Maka harus jelas Ditinggar Tulang belakang Tegak Supaya Ini Karena Kita sering dengar Berbicara Bicara Bicara ke siapa Bicara Ke khutib Kalau bicara Ke khutib Alhamdulillah Tak apa-apa Bicara ke khutib Khutib Lupa kau baca Salawat Tadi khutib Boleh Salawat Khutib pun langsung Salawat Allahumma Sallian Sayyidina Muhammad Jangan setelah khutib Turun Tak sah Bicara ke khutib Kenapa gotab Chaka Bicara 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 Yeah Di Bicara